Hey guys, it's me again, Leonardo Adwin, what up? Selamat malam Jumat guys Video kali ini berbeda dari biasanya Karena kali ini aku mau cerita tentang pengalamanku Pengalaman pribadiku Ketika aku berinteraksi dengan dunia lain Dunia yang tidak terlihat gitu ya Aku sebenernya udah pengen banget dari lama buat video kayak gini Karena aku punya beberapa cerita yang Menurut aku lumayan menarik untuk diceritakan Kebetulan aku juga dulu skeptis gitu Aku percaya dunia lain itu ada Tapi aku itu gak pernah dapet satu pengalaman pun Satupun gak pernah ada gitu Sampai ketika aku kenal dengan Jeff Riesley ya Kalau kalian tau Riesley Herlin Aku dekat banget sama dia Aku udah anggap kayak cecekku sendiri, kakakku sendiri Kita itu pernah ketemu dekat itu tahun 2020 Nah pas pandemi aku kuliah online kan Pulang ke Indonesia dan waktu itu pernah ke Bandung bareng-bareng gitu Dan waktu itu satu minggu full aku nempel banget sama dia Nah aku juga baru tau ternyata sensitivitas itu menular guys Jadi ketika kita dekat dengan seseorang yang punya sensitivitas itu Indra ke enam dan lain-lain apapun itu yang kalian sebut Itu bisa menular gitu Jadi aku mendapat sedikit waktu itu Padahal aku juga gak percaya gitu Karena memang sebelum itu aku belum pernah punya pengalaman sama sekali Nol, bener-bener nol Nah hari ini aku pengen cerita dua pengalaman yang menurut aku Serem banget dua-duanya terjadi di Indonesia Jadi aku gak tau kalian tau atau enggak Tapi kalau kalian follow IG ku Tahun lalu bulan sekitar September atau November Itu aku pernah ketempelan guys Ini pengalaman ku yang paling serem Jadi gini Tahun 2020 Agustus Aku itu pergi ke Lembang Yang sama C. Frisley itu loh Nah di Lembang itu mulai tuh Aku pertama kali denger ada yang ngelemparin batu Aku pertama kali ngeliat itu pas sama Frisley gitu Dan aku ingat banget ya ada satu jalan di Lembang Naik terjal banget itu gelap Waktu itu aku posisinya yang nyetir Aku nyetir mobil pulang dari kota Bandung Kita hotel kita di Lembang gitu Nah kita itu lewatin jalan yang kecil itu Dan gak ada lampu Pohonnya tebel-tebel kirikan pohon bambu Nah kalau kalian tau C. Frisley itu punya temen Yang tidak terlihat namanya Marsha Aku juga pernah ngomong sama Marsha secara langsung Kalian bayangin aku lagi nyetir Waktu itu posisinya Tiba-tiba Marsha masuk ke dalam tubuh Frisley Kaget banget kan aku Aku pertama kali liat orang keserupan itu Pertama kali waktu itu Pas SMA pernah tapi Ya aku gak percaya itu keserupan Aku pikir itu acting gitu Nah yang ini aku bener mempercaya Karena dia itu tau semua tentang aku gitu loh Jadi kaget Aku inget dong kejadian itu Itu kan membekas banget di aku Nah sekitar 1 atau 2 bulan kemudian Aku ke Lembang lagi Tapi kali ini bukan sama Frisley dan temen-temen Tapi sama keluarga aku sendiri gitu Posisinya sama aku yang nyetir juga Dan lewatin Lembang juga waktu itu Nah ini yang menarik nih Di jalan waktu sambil nyetir itu kan aku Pay attention aku kan Keingat jalan yang aku pernah lewatin kan tahun lalu Eh bukan tahun lalu sih Beberapa bulan yang lalu sama Frisley gitu Aku cerita ke keluarga aku Eh dulu aku pernah lewatin ini Waktu itu sama Frisley Frisley duduk kesini Duduk di sebelahku Tiba-tiba kemasukan Kemasukan Marsha gitu Tiba-tiba suara anak kecil Nah terus aku cerita ke keluarga aku Mereka nyimak kan Kebetulan keluarga aku itu Suka banget tentang Dunia lain kayak gini juga Aku dari kecil sama kokoku Sama adikku itu nonton Indigo Mister Tukul Jalan-Jalan Waktu itu masih jamannya TV tuh Jadi tiap jam rapat Tiap malam Jumat Kita buka Trans 7 Trans TV buat nonton itu gitu Cerita banyak lah pokoknya Tentang pengalaman-pengalamanku Yang waktu itu sama Frisley di Lembang Aku ceritain ke keluarga aku semuanya Nah Gak lama kemudian Aku tuh rasanya berat banget gitu loh Kepalaku sakit Tanganku pegel Kakiku berat banget Rasanya gak enak gitu Untungnya aku masih bisa nyetir Terus ada satu titik Itu makin parah-makin parah Dimana Aku waktu liat ke sepion Itu banyak mata merah Beneran gak bohong Percaya gak percaya ya Tapi ini aku alami sendiri Dan Kebetulan yang duduk di belakang aku Itu pacarnya kakakku Nah pacarnya kakakku ini Lumayan sensitif juga Kebetulan Waktu aku ngerasain semua itu Aku langsung cerita ke keluarga aku Waduh Kayaknya ada yang salah nih Kayaknya Aku salah nyebut apa Gimana Kayaknya ini Ada something deh Ada yang Pokoknya aku cerita semua ke keluarga aku Dan karena pacarnya kakakku yang duduk di belakang aku Ngerti Dia sensitif Dia langsung Elus-elus Langsung dipijit-pijit gitu loh Kan Dari kursi belakang kan bisa kan tangannya lewat gitu Pijit-pijit Waktu pijit ini Tangan kanannya itu langsung kebas satu tangan doang Tapi cuman satu tangan Gitu Sehingga cerita Untungnya Aku sampai dengan selamat Karena aku bawa satu keluarga itu full Tiga baris mobilnya Sampai ke villa Aku istirahat disitu Langsung telpon sama C. Frisley Sama TH ARA juga Ada Temen lain yang ngerti Aku langsung dibantuin Langsung bantu komunikasi Ternyata guys Dari komunikasi mereka Yang nempel ke aku itu ada Tiga Ada Gendurui Ada kunyit Kunyit itu bahasa halusnya Kuntilinik gitu ya Ada gendiri Ada kuntilinik Sama ada picing Jadi ada tiga sekaligus yang nempel ke aku Makanya itu berat banget Dan kakiku itu berat banget Aku Padahal yang nyetir itu Bener-bener satu hari full itu Nggak kerasa apa-apa Tapi pas lewat jalan itu Habis aku cerita Itu kerasa berat banget semuanya Dan Waktu mereka komunikasi Katanya Aku nggak sopan Karena Aku cerita yang begituan Itu mengundang mereka secara nggak langsung Dan aku nggak bilang permisi Waktu aku lewat jalan itu Akhirnya kena lah disitu Nah itu aku bener-bener Momen tertakut Dalam seumur hidupku Waktu itu Karena pertama kali ngerasain Yang namanya ketempelan Dan Waktu itu sampai kita tabur garam Ini lucu tapi serius Waktu itu kita langsung pergi Beli garam Kita tabur sekeliling villa Itu buat mengusir Nah Untungnya Malamnya Aku bisa tidur Tetap masih bisa tidur Dan paginya udah Lepas Tapi malam waktu itu Mencekam banget Karena Aku ngerasain Villa kita itu Tiba-tiba rame banget Dan Pacarnya kakakku Itu juga ngerasain Dia tidur itu sampai Ketutupan selimut Full Nggak berani Nggak berani Nggak berani Buka mata gitu Karena ada yang ngintipin Dari atas Terus aku juga Wah pokoknya itu udah kacau lah Itu bener-bener malam Paling mencekam Yang pernah aku rasain Itu cerita pertama Oke Terus cerita kedua Yang menurut aku Rada tidak masuk akal Jadi Sekitar bulan November Tahun lalu juga Aku itu Suka banget sama Makaroni pedas Makaroni pedas Ya kayak Makaroni nyehe Waktu itu Masih kuliah Aku masih inget Banget Itu kuliah online Bulan November Malam-malam jam 11 Pas aku nunggu Mau kuliah online Karena Jamnya kebalik kan Aku di Indonesia Kelasnya di Amerika Jadi jamnya kebalik Aku harus tidur malam Aku harus tidur pagi Bahkan Malamnya aku Ngidem banget sama Makaroni nyehe Aku iseng cari Di Google Maps gitu Ada gak Makaroni nyehe Terus aku filter Yang masih buka Nah dapetlah satu Tapi cuman satu Namanya makaroni nyehe Aku pikir ini legit dong Gitu kan Soalnya yang lain tuh Makaroni apa Makaroni apa Dan Dikit banget yang buka Jauh-jauh gitu Akhirnya Karena aku ngidem banget Aku pengen banget Aku Langsung pergi Ngikut ke Lokasi itu Aku nyetir Malam-malam ya Ternyata Aku itu gak bisa Sampai di titik Di Google Maps itu tadi Ternyata Penjual makaroninya Itu di dalam gang Gitu loh Kalo kalian tau Di Jakarta itu Masih banyak gang Gang kecil kan Mungkin Peninggalan jaman dulu Apa gimana Tapi beda sama yang sekarang Udah perumahan Jalannya gede-gede Pokoknya masih gang lah Gitu Nah Akhirnya aku parkir mobil Di tepi jalan Aku jalan sendiri Ke gang Gangnya itu gelap banget guys Itu sempit Aku jalan sendirian Itu udah sepi banget Udah sepi banget Karena itu bukan Kayak di kota gitu loh Itu kayak Di apa ya Ya kayak Pemukiman warga gitu lah Pokoknya Terus Waktu itu aku gak ada Virasat apa-apa Gak mikirin apa-apa Tapi yang mulai Aneh Itu ketika Aku itu kesulitan Untuk cari Posisi dari Makaroni Nyehnya itu Gitu Gak ada petunjuk Gak ada pelang sama sekali Gelap banget Akhirnya Karena aku bener-bener Gak bisa nyari Aku itu langsung telpon Ke nomor yang ada Di Google Maps itu Tadi Akhirnya diangkat Aku diarahin Akhirnya Sampailah aku Kepada satu rumah Di gang itu Jadi ternyata Itu bukan Makaroni Nyeh yang Sebenernya guys Itu adalah franchise gitu Cuman dia pake Nama Makaroni Nyeh Itu makaroninya Dia buat sendiri lah Gitu intinya Nah Habis aku beli Itu Masih aman Masih aman Waktu jalan balik ke mobil Itu aku ngerasa Aduh Ada bayangan gede Yang ngikutin aku Dari belakang Aku Kerasa banget sih Itu Percaya gak percaya Tapi yaudah Aku tetep Masa bodoh aja Gitu lah Kayak Ini cuman firasat Mulai Cuman firasat aja Gitu gak apa-apa Biarin Akhirnya Singkat cerita Aku udah nyampe mobil Aku langsung pulang Nah di perjalanan pulang Karena aku nyetir sendiri Kalian Pernah gini gak sih guys Kalian Menghadap depan gitu ya Menghadap depan Terus kan Mata ini ada ekornya gitu kan Jadi kalian bisa lihat sekeliling Nah Waktu aku lagi nyetir Lihat ke kaca Lihat ke jalan di depan Itu ekor mataku Nangkep di sepion Sepion yang tengah Itu ada Kayak orang-orang duduk di belakang aku Warnanya putih gitu Cuman itu Sekelibat banget Cuman ada Kayak Ada dua orang gitu Aku gak yakin dua apa tiga orang Yang penting duduknya di belakang aku Ada Putih-putih gitu lah pokoknya Kayak orang Nah Udah dong aku Santai aja gitu Aku tetep pulang Sambil denger musik kan Sambil nyanyi-nyanyi Biar gak takut gitu Akhirnya aku Nampai rumah dengan selamat Dan Ya aku Berusaha untuk Pikir positif aja Ah le itu cuman Halu Itu bukan apa-apa kok Gak apa-apa gitu kan Aku udah sampe Di rumah Aku kelas online Dan Aku tidur Singkat ceritanya gitu Nah Ini yang buat aku Yang buat aku Percaya bahwa Ini tuh bukan Halu Adalah waktu Tidurnya Aku mimpi Aku lagi nyetir mobil guys Dan Mobilnya sama Warna hitam Aduh merinding ini Aku lagi nyetir mobil Ini di dalam mimpi Aku lagi nyetir mobil Di samping Tempat penumpang Dan di belakang Tiga orang Itu semua poci Kalian bayangin Jadi yang aku nyetir waktu itu Ini merinding beneran Yang aku nyetir waktu itu Yang ekor mataku melihat Ada sosok bayangan putih Aku gak tau ya Aku percaya itu bukan halu Gara-gara mimpi itu Kalian bayangin Kalian udah lewat Udah lolos semuanya Udah sampe rumah Udah sampe rumah dengan selamat Udah Kelas online juga Dan akhirnya kalian bisa tidur Pas tidur Dikasih mimpi kayak gitu Wah gila sih Kalian bayangin aja guys Tapi ya Itu mimpinya aku gak Yang sampe Kayak langsung Bangun gitu Aku gak pernah sih yang kayak gitu Aku cuman bangun Wah Gila Berarti tadi Di jalan itu Bukan halu Cuman kayak gitu sih Gak sampe yang bangun Sampai Gitu Gak Ya itulah dua cerita yang aku punya Dan masih banyak banget Cerita yang aku punya Nah cuman dua itu yang paling ngeri Di US sendiri Aku sekarang lagi ada di US Aku pernah juga Nalamin beberapa Kejadian Gak beberapa sih Cuman ada Tiga Cuman ada tiga Cuman gak se Gak se ngeri Dan gak se Apa ya Gak se intense itu Karena guys Waktu itu bener-bener Aku itu nempel banget sama Frisley Jadi Tiap hari ketemu Terus nempelnya juga Seminggu Jadi nolarnya itu Waktu itu kenceng banget gitu Sekarang mungkin karena udah Lepas Ya masih ada sisa-sisa Bisa dikit aja Dan juga kalau kalian nonton video Sama jurnal risa yang terakhir Itu aku sempat dibuka mata batinku Sampai sekarang ini belum ditutup Tapi ya So far Aku aman-aman aja Ngerasain itu cuman sesekali lah Gak sampai yang ngeliat jelas itu Aku belum pernah Cuman Ya Banyak lah ceritanya Ya Tapi Itulah dua cerita yang menurut aku Paling serem Yang pernah aku Alamin sendiri Dan nyata Kalian bisa cross check Ke keluarga aku Yang cerita pertama Itu beneran kejadian Beneran kejadian Kita semua Waktu itu Malam sangat-sangat Mencekam Itu Kerasa banget Gak cuman aku aja Tapi yang cerita kedua Ada satu orang yang ngerasain Orang yang deket banget sama aku Dia tau gitu Ya begitulah cerita dari aku Ini percaya gak percaya ya Tapi Demi apapun Gak ada yang aku lebih-lebihin Semua cerita ini Bener apa adanya Yang aku alamin sendiri Dan Ya Gimana menurut kalian Kalian ada gak sih Cerita yang serem juga Mungkin kalian bisa Comment di bawah Dan ceritain ya Jadi bisa saling Bertukar cerita tentang Pengalaman horror kayak gini Karena aku tau Orang-orang Indonesia itu Suka banget ya Segitu aja untuk video kali ini Terima kasih banyak semuanya Yang udah dengerin Kalian juga boleh Cerita pengalaman kalian di bawah Di kolom komentar Dan kalian komen ya Kira-kira Aku cerita Pengalaman ku yang lain gak Gitu Karena aku Punya beberapa cerita lain Yang masih aku simpan Aku belum cerita Ke siapa-siapa Semoga kalian suka video kali ini Dan Hati-hati loh Di belakang kalian ada Apa itu Thank you guys for watching Bye-bye